Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke bro jadi pada video kali ini Saya pengen kasih lihat hasil race kedua FOM Super Sport 300 Di circuit Moscheco 2023 Ya gimana Bangga gak bangga gak Bangga dong ketika Altishatnya Mahindra mampu juara 1 Di lintasan basah Moscheco yang memang bener-bener Gambling banget kalau kita nonton Dari awal Super Sport 300 Ya dimana ketika warming up Itu terlihat sudah rintik-rintik Hujan dan akhirnya Startnya di delay karena memang Ya hujan dan makin Terus hujannya Jadi otomatis itu membahayakan juga Buat seluruh pembalap dan juga penyelenggara Karena safety nomor 1 Sempat berhenti hujannya Dan hujan lagi makin derus Dan kita lihat Marshal itu Terus aja ngebersihin lintasan Yang masih tergenang Yang bahaya banget karena aqua planning Kalau berbicara sebelum start itu Memang banyak ya Gambling banget Sampai pemadam kebakaran Alias bomba juga masuk ke lintasan Untuk coba nyedot Air yang ngegenang di drainasnya itu Dan akhirnya kalau saya pribadi Saya sempat nunggu lama banget delay Kalau saya cemikiran udahlah Dimulai aja balapan Karena penonton disana juga udah kayak bete Dan kayak udah Lama banget kapan dimulai nih Kapan dimulai Dan lanjut aja Dimulai dengan kondisi Wet rest Dan pembalap menggunakan ban basah Karena memang gambling nih ya Hujan berhenti Hujan lagi Hujan berhenti Hujan lagi Dan rest dimulai dalam keadaan basah Dan pastinya Bannya juga ban basah Kalau kita lihat Startnya sebenarnya Galang Hendra itu Start dari posisi ke-6 Dan Aldi Shatema Hendra Start dari posisi ke-10 Karena memang Walid Khan dari Belanda itu Mendapatkan penalti Dan harus start dari posisi belakang Oke Selepas start Kalau saya rangkum Rest kedua ini Mungkin buat kalian yang gak sempat nonton Karena mungkin sibuk Lagi pergi Ada acara keluarga Dan mungkin lagi masih kerja Selepas start Galang Hendra pertama Langsung bisa berada di posisi 1 Dan Aldi Shatema Hendra Berada di posisi ke-4 Dan naik ke posisi 3 Galang terus aja nge-push motornya Di lap-lap awal ini Dan membuat gap Yang juga cukup jauh Ya bisa 2 detik lebih Atau 3 detik Tapi Galang mengalami trouble Dengan motornya Dan Aldi naik ke posisi 1 Karena sebelumnya di posisi kedua Di lap ketiga Ya saya gak mungkin bercerita banyak Tentang race-nya sendiri Yang jelas Aldi Shatema Hendra Up and down Sempat turun ke posisi 3 Naik lagi ke posisi 2 Berebut lagi di posisi 1 Dan akhirnya Di last lap Aldi melakukan aksi yang luar biasa Seperti ini Kira-kira gambarannya Dimana Pembalap Spanyol Yaitu Osuna Siles Mampu di-overtake Di sektor-sektor terakhir Lap terakhir Alias last lap Dan Aldi memenangkan balapan Dengan sangat sempurna Dengan sangat cantik banget Membuat gembira Pastinya tim BR Course Dan juga Yamaha Racing Indonesia Yang memberikan kesempatan Aldi wildcard Di race kali ini Ya buat saya Saya gak sempet berkata-kata Dan berpikir untuk Menulis Narasi seperti apa Karena saya nontonnya Udah takjub banget Pembalap Indonesia Yang kembali bisa juara Setelah 2018 Kakaknya Galang Hendra Pratama Mampu juara 1 Di sirkut Brno Ya Indonesia Memang kalau di Super Sport 300 Galang Hendra Pernah juara Dan cukup Apik juga Kemudian Adiknya Juga semakin Lebih matang Kalau buat saya pribadi ya Dengan mungkin segala pengalaman yang pernah dilakukan kakaknya Mungkin juga Aldi mengambil Inti sari-inti sari Yang harus diperbaiki Dan harus dimaksimalkan Pastinya Hasil race-nya seperti ini Aldi Satya Mahendra Menjadi juara dari Indonesia Dan di posisi kedua Pembalap asal Spanyol Osuna Saiz Dengan kawasan kini Jam 400 Di posisi tiga Perez Gonzalez Dari Spanyol Dengan kawasan kini Jam 400 Aldi Satya Mahendra Menggunakan Yamaha R3 Mengalahkan Motor Motor Ninja Dan juga Motor KTM Di kelas ini Di posisi empat Ada Santos Fontaine Yang juga wildcard Dari Brazil Yang juga Rekan Aldi Di kejuaraan R3 Blue Crew European Cup Kalau kita lihat Sebenarnya Galang Hendra Pratama Finish Galang finish Di posisi Ke 25 Dengan gap 1 menit 49 detik 704 Jadi cukup jauh juga Gapnya Tapi paling tidak Motornya masih bisa Dipaksa Hingga Menginjak Garis finish Saya tidak nyangka Saya pikir dia tidak finish Karena dia sempat masuk Pit Dan dia marah-marah Tapi ternyata mungkin Motornya sedikit diperbaiki Ya tertinggal Akhirnya bisa finish juga Dengan gap yang cukup jauh juga Yang tidak finish Ada Gaji Garcia Yang mengalami crash Jenai Venema Dan juga pembalap Mexico Dan pembalap Filipina Troy Alberto Oke Seperti ini saja Mungkin Yang bisa saya hadirkan Tentang race kedua Mungkin kalau kalian yang belum sempat nonton Bisa langsung menuju Ke website-nya World Superbike Di sana biasanya ada Highlight race-nya Ataupun Full race Super Sport 300 Tonton aja Seru banget Aksi Aldi Satyamahendra Pastinya Membanggakan Indonesia Membanggukan saya pribadi juga Yang warga negara Indonesia Di 2020 2021 Sudah kita pantau Aldi memang memiliki potensi Jadi pembalap yang kuat Dan hebat Di kejuaraan yang Cocok dengan dirinya Oke Sehat-sehat Buat kalian semua Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye